keputihan, bau warnanya hijau, gatel pula nah pasti kalian tidak nyaman apalagi yang sudah bayarkan warga oke teman-teman di video kali ini aku akan sharing aku akan kasih tip ke teman-teman semuanya buat teman-teman yang udah bingung, udah pusing punya keputihan yang gak sembuh-sembuh disini aku punya tips, punya cara tersendiri dan alhamdulillah bisa sembuh bahkan saya pernah keputihan dari sebelum menikah ya dari masih perawan dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh makanya saya akan share ke teman-teman semuanya simak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya, semoga baik dan sehat ya oke ketemu lagi dengan Osin Fabila Channel kali ini Osin akan membahas seputar keputihan ya jadi teman-teman kemarin banyak yang nanya keputihannya kan saya pernah share itu satu video yang ini ya jadi dulu itu pakai Fagistin ya, jadi kalau pakai Fagistin itu biasanya keputihannya akan akan sembuh cuman ini sembuhnya itu mungkin masih kambuh lagi ya jadi bagusnya itu 4 hari berturut-turut memakainya ya cuman disini aku mau share karena sekarang testimoni saya pribadi ya saya memang memakai Fagistin ya dulu ya cuman masih kadang-kadang masih kambuh ya masih ada keputihannya lagi padahal saya keputihan itu udah dari sejak perawan maksudnya dari sebelum menikah bahkan aku dulu masih usia 14 tahun itu aku udah mengalami keputihan ya 14-15 tahun aku nggak tahu apa karena faktor keturunan atau karena pola makan ya karena dulu aku suka makan jaman dulu itu ada jaman makan minum es orson terus buah-buahan itu pokoknya namanya kita masih remaja ya jadi semuanya semuanya itu pengennya dimakan kayak gitu nah di video kali ini aku mau share ke teman-teman semuanya jadi aku tuh seneng banget karena setelah aku memakai Fagistin itu emang masih ada keputihan cuman aku menggunakan spray ya spray untuk misve jadi teman-teman kalau punya keputihan parah yang sampai warnanya hijau yang sampai baunya nggak enak tentunya kalau kita sudah berkeluarga itu nggak nyaman sekali ya apalagi kita kan malu ya sama suami seperti itu nah disini aku mau sharing aku menggunakan ini dan ini bener-bener ampuh ya maksudnya bener-bener karena ini aku testimoni pribadi dan beberapa temanku yang membeli ini juga itu sembuh padahal dia juga sama dari sejak muda sampai sekarang kan udah menikah udah 10 tahun lebih ya keputihan tapi setelah menggunakan ini itu bener-bener sembuh dan saya pun heran ya kemarin pas saya hamilkan saya juga masih keputihan cuman kan ini kan cuma disemprot gitu ya nggak apa-apa ya nah terus selesai melahirkan itu biasanya kan ada keputihan lagi ya cuman saya tuh berkurang apa mungkin ini karena habis melahirkan seperti itu karena setelah habis melahirkan habis anak saya usia satu bulan saya menggunakan ini ya lalu kemudian itu nggak kambuh-kambuh lagi dan sama sekali nggak ada keputihannya kalau pun ada itu mungkin menjelang menjelang haid ya atau setelah haid itu tapi bener-bener bersih karena karena saya mengalami keputihan itu udah dari dulu ya dari remaja ya jadi karena sekarang nggak keputihan itu jadi bener-bener seneng makanya saya share ke teman-teman yang mungkin mengalami kendala seperti saya nah disini ini namanya Miss V Spray ya jadi saya pernah bikin video tentang produk ini pas waktu saya bikin video review itu saya baru menggunakan 1-2 hari jadi saya nggak bisa bener-bener bilang oh saya sembuh kayak gitu cuman kali ini saya emang bener-bener merasakan emang ini agak mahal ya Miss V Spray ini ini dikeluarkan dari PT Blesbian Jaya ya emang agak mahal harganya 350 ribu teman-teman kalau mau order bisa chat ke saya atau bisa inbox di Facebook saya atau di IG ya nah jadi ini emang bener-bener karena ini mengandung ekstrak kemanjakan akan menjelaskan kandungan komposisinya yang ada disini dan cara memakainya ya dan karena aku merasa seneng ya dan ini bener-bener terbukti makanya aku share ke teman-teman semuanya ya semoga teman-teman yang mempunyai keputihan setelah menggunakan obat ini menggunakan Miss V Spray ini keputihannya bisa sembuh jadi kita itu bisa nyaman bebas gitu loh kan kalau keputihannya banyak kan kita kalau pergi-pergi juga gak nyaman ya kita harus pakai apa namanya itu panty liner kayak gitu saya itu setiap hari harus pakai panty liner cuman sekarang karena saya keputihannya sudah gak ada sama sekali jadi saya kadang pakai kadang enggak cuman kalau pergi jauh gitu biasanya aku pakai karena kan risih ya kita kalau enggak pakai mungkin karena saya terbiasa ya jadi semoga V Spray ini mengandung ekstrak manjakani dan ini satu botolnya ada 100 ml lumayan banyak saya sudah 2 bulan ini belum habis karena kita makainya 3 kali semprot aja dan aku makainya biasanya kalau pas habis selesai mandi jadi 1 hari cukup 2 kali ya gak usah terlalu banyak ya jadi cukup disemprotkan saja dan disini aku bacakan disini Blast Miss V Spray with Ekstrak kemanjakani ya yang bermanfaat untuk membersihkan area kewanitaan dengan kandungan ekstrak kemanjakani berfungsi menghilangkan bau tidak sedap dan membantu mengesatkan Miss V serta terdapat kandungan ekstrak sirih dan ekstrak kayu rapat yang bermanfaat dapat membantu mengurangi keputihan menghilangkan bau yang tidak sedap dan menjaga kesehatan organ wanita organ intim wanita atau Miss V bentuknya seperti ini besar juga lumayan nah disini cara memakainya gimana cara memakainya cukup basuh area kewanitaan dengan air pada saat selesai mandi semprotkan Miss V spray pink 2-3 kali atau secukupnya ke bagian area kewanitaan kalau saya biasanya 3 semprotan ya udah cukup kemudian pada area Miss V dapat dibilas dengan air bersih gunakan kembali bila perlu atau saat mandi saran buat teman-teman karena aku yang udah memakai jadi aku cukup 3 semprot aja lalu kemudian teman-teman bisa dibersihkan dengan air ya jadi ini cukup mudah cara penggunaannya dan ini baunya itu enak banget baunya itu dan ini tidak berbusa ya karena sebenarnya kita menggunakan sabun Miss V itu kalau yang berbusa yang terlalu bau wang itu kan gak bagus ya bukanya bukanya sembuh kadang-kadang malah tambah gatal karena ini pengalaman pribadi saya udah pernah mencoba memakai beberapa sabun bahkan yang direkomendasikan sama dokter pun kadang-kadang bukanya sembuh malah tambah gatal jadi disini mungkin beda-beda ya karena seseorang itu kan beda orang itu beda pengobatannya pun juga beda jadi disini ekstrak manjakaninya jadi baunya itu benar-benar enak kayak gitu ya dan keset gitu jadi teman-teman yang punya keputihan parah insya Allah teman-teman bisa sembuh yang namanya kita mencoba kita ikhtiar ya kalau emang ada yang sembuh kenapa kita gak mencoba seperti itu karena aku udah merasakan benar-benar enak dan nyaman jadi aku share ke teman-teman semuanya ya jadi ini modelnya seperti ini ya oke terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa like subscribe dan silahkan komen jika ada pertanyaan sampai ketemu di next video sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax